...tidak dilepas, akan diberi tanda oleh pemburu yang melepas ini dengan bendera kibar ke bawah. Nah artinya, itu terjadi kirasar. Jangan sekali-sekali juru-kirir menyebar ke atas. Harus dikelar ke atas. Jadi kalau bendera di sana kibar ke bawah, jangan sekali-kali bapak kibar ke atas. Harus dikelar ke bawah. Karena kalau ke atas menurut juru-kirir ini, berarti kisah. Nah ini bahayanya nih, ini yang harus dipahami bersama oleh juri finis sama jemitar ya. Ini yang paling berisik. Nah kemudian untuk juri finis, udah dipahami oleh kita bahwa kalau dia masuk bersamaan, Baluar. Baluar. Tetap Baluar. Baluar. Ya. Nah apakah kepalanya, apakah kakinya yang berarti dia... Dia sama, tetap Baluar. Ada yang ditugaskan untuk ngambil video enggak? Kita untuk dokumentasi di media aja, Pak. Oh media, bukan panitia? Ya. Kita masuk juga di panitia. Nah kalau begitu, begini, Pak. Satu, ngambil video. Apapun yang terjadi di sini, penentunya juri finis, bukan kamera itu. Jadi jangan dilempar kamera itu lebih dulu sebelum juri finis berbuat apa. Nanti dia kalau mau dijadikan referensi oleh juri finis, kasih. Kalau tidak, dia tetap tanggung jawab. Hanya sebagai pembantu. Pembantu referensinya. Dan jangan lebih dulu disimpulkan oleh kamera. Geng, geng, geng. Hanya sering ribu dulu. Kamera berkesimpulan, ternyata juri finis mengatakan lain dari kamera. Siapa? Siap. Juri finis itu akan dilaksanakan. Apabila bendera dipibarkan ke bawah oleh juri star, maka pelepasan itu kalau terjadi pelepasan, maka itu menjadi batal. Nah ini harus direspon oleh juri finis. Juri finis apabila bendera star di box star itu diputar ke atas, ditibarkan ke atas, maka juri finis harus membalas. Menandakan bahwa juri finis siap merespon di finis. Nah kalau terjadi pengibaran bendera di bawah di juri star, juri finis wajib juga ikut memberikan keibaran ke bawah, jangan ke atas. Jadi kalau dia batal, harus ke bawah juri finis ya. Jadi kalau juri star kibarnya ke bawah itu harus dibatalin juga. Jangan sampai ada kejadian dikibarkan di atas, finish menjadi sah nanti. Itu bahayanya. Jadi apa yang terjadi di box star itu adalah tanggung jawab box star, juri star. Kemudian juri finis, apa yang telah disepakati oleh juri finis itu sah. Kalaupun ada kamera, itu hanya sebagai pembantu juri finis. Dan yang mengambil kamera, mohon nanti jangan berkesimpulan sebelum juri finis berkesimpulan. Itu ya juri finis ya. Dan jangan ragu-ragu. Jangan membuat suasana menjadi gaduh karena keragu-raguan. Kalau diyakini, ini, ini ambil dan sudah. Mungkin itu aja briefing dari kita, pelaku Perdasi NTB. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik. Ini adalah awal dari event yang pernah kita niatkan udah bertahun-tahun. Kita membentuk lapangan ini dengan segala susah paya-daya dan upaya. Termasuk saya yang meletakkan pak ke pertama yang harus pontang-panting, pak Sofian, pak Is, demi ini semua. Mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal untuk arena pon. Karena yang memenuhi syarat ini di NTB untuk sementara baru ini. Kecuali nanti dibikin yang baru lagi. Tapi kalau yang ini, hasil pemeriksaan dari Pimpinan Pusat Perdasi, ini layak. Makanya kemarin kita bikin ini mengikuti standar nasional. Kita niti aja ya. Terima kasih. Mari kita bekerja sungguh-sungguh untuk menyusatkan ini semua. Mari kita kembali ke pos kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang didiskusikan?